Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat Hari ini berjumpa lagi dengan Nisa Dalam belajaran Civic and Social Studies Hari ini kita akan belajar tentang Perlawanan bangsa Indonesia terhadap cepat Banyak masyarakat yang menderita Saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang Nah apa? Bangsa Indonesia juga dijadikan roh musa Yaitu untuk seperti membangun jembatan Membangun rel kereta api Kemudian juga dipaksa untuk membangun lapangan terbang Saat itu pokoknya masyarakat Indonesia sangat menderita Nah apakah masyarakat Indonesia berdiam saja? Tentu saja tidak Bangsa Indonesia kemudian melakukan perlawanan Dengan berbagi siasat Misalnya dengan mendirikan organisasi-organisasi Yang dibentuk oleh Jepang Dan juga melalui gerakan-gerakan bawah tanah Gerakan-gerakan bawah tanah Artinya bahwa gerakan yang dilakukan secara rahasia Jadi bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat itu berbeda-beda Tapi sebenarnya tujuannya sama untuk kemerdekaan Indonesia Nah kalau perjuangan yang langsung dilakukan oleh rakyat Menggunakan senjata ayah itu diantaranya ada Perlawanan Aceh terhadap Jepang Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil Perlawanan rakyat Aceh juga terjadi di Merudu pada tahun 1942 Perlawanan di Kaplongan, Jawa Barat Kenapa terjadi? Karena Jepang memaksa petani di Kaplongan untuk menyerahkan sebagian hasil buminya Petani tentu saja marah Terjadilah perlawanan terhadap pasukan Jepang Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Arshad Perlawanan juga terjadi di Loh Bener, Jawa Barat Karena petani menolak memberikan hasil panen padi kepada Jepang Terjadilah peperangan terhadap pasukan Jepang Perlawanan selanjutnya di Pontianak, Kalimantan Barat Kenapa terjadi? Karena penduduk dipaksa untuk membuat pelabuhan dan lapangan terbang Kemudian para pemimpin sepakat untuk menyerang Jepang Perlawanan terjadi pada tanggal 16 Oktober 1943 Mereka ditangkap dan dibunuh Perlawanan selanjutnya adalah perlawanan PETA di Bumilir, Cilacap Yang terjadi pada bulan Juni 1945 Yang dibimpin oleh Kusairi, Komandan Rupeta di Cilacap Kusairi menyerah tetapi tidak dijatuhi hukuman Karena Sudirman berhasil menolong dan membebaskan Perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan di Singaparna, Jawa Barat Perlawanan Singaparna dibimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa Karena beliau menolak Sei Kerei Membukukan badan kepada Kaisar Jepang Teno Heikal Dan menentang Romusa Beliau memandang hal itu karena bertentangan dengan ajaran Islam Perlawanan selanjutnya yaitu di PETA di Blitar, Jawa Timur Tentara PETA di Blitar memberontak di bawah pimpinan Sorenso F. Iksupriyadi Namun Jepang dapat mematahkan perlawanan ini Nah anak-anak selanjutnya kita membahas beberapa tokoh Kejuang pada masa Jepang Ada Insinyur Soekarno Dan beliau pada masa pendudukan Jepang Mendirikan organisasi putera atau pusat tenaga rakyat Organisasi ini didirikan oleh Jepang Bersama pemimpin putera lainnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewan Toro, dan Ki Haji Mas Mansur melakukan propaganda Keempat tokoh putera ini dikenal dengan empat serangkat Selanjutnya ada Supriyadi merupakan komandan peleton PETA Ia bersama anak buahnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pendudukan Jepang Hal ini dikarenakan ia tidak tahan menghadapi kekejaman Jepang Terhadap rakyat Indonesia Rakyat dibebani bermacam-macam pungutan dan dipaksa melakukan kerja paksa Anak-anak itu tadi beberapa bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Jepang Itu saja untuk kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton